Baik, kita melanjutkan pertemuan kita minggu yang lalu. Kita sampai di sini kemarin ya, tentang harta, keluarga adalah harta yang paling berharga. Kita sampai di sini minggu lalu. Oke, minggu lalu saya sampaikan, untuk menjawab keluarga adalah harta yang paling berharga, secara logika saya bisa memberikan jawaban. Saya logika, tetapi secara emosi, atau secara afeksi tentang kasih sayang, itu saya tidak dapatkan, sehingga saya tidak bisa menyampaikan secara emosi. Seperti apa itu keluarga adalah harta yang paling berharga. Maaf, bisa mendengar suara Mr. John? Bisa, Mr. John. Iya, soalnya loadingnya lambat saya rasa, pergerakan saya di jam saya. Oke, kemarin saya sampaikan, saya sulit untuk menyampaikan secara emosi tentang keluarga adalah harta yang paling berharga. Karena contoh yang saya temukan di keluarga saya, tidak demikian. Sehingga saya tidak bisa katakan, harta paling berharga. Karena saya mendapat perlakuan yang tidak seperti kalian. Jadi kalian mungkin bisa menyampaikan, ya Mr. betul, keluarga adalah harga yang paling berharga. Keluarga itu sangat mencintai, itu, afeksinya, semuanya. Kasih sayangnya, itu luar biasa kepada aku. Sementara saya tidak bisa menyampaikan secara emosi. Tetapi logikanya memang adalah keluarga harus menjadi harta kita. Harta. Apapun kita harus kembali kepada harta kita. Kirman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi letakkanlah hartamu dalam keluarga. Apapun yang terjadi, kembali kepada harta. Meskipun kita di sekolah, tetap kita, oh hartaku adalah keluarga. Jadi di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Oke ya, itu secara logika saya bisa menjawab. Sekarang saya berkeluarga, saya kan mencoba, menciptakan, Keluarga adalah sorda keluarga. Ya, pasti ada keluarga, maaf kata. Keluarga yang menjadi keluarga neraka. Artinya apa? Di situ panas terus. Ya sedikit ngomong salah, ngomong terus bertengkar, mulut bertengkar, fisik. Jadi keluarga itu tidak menjadi harta. Tidak menjadi sorda. Jadi kepada kalian, di rumah, jangan menimbulkan. Luhara terhadap orang tua. Kalau ada orang tua menyuruh ABC, siap. Ya, ada dua memang ya. Satu hormat, satu taat. Hormat itu harus totalitas. Ya, hormat kepada orang tua. Tetapi taat itu terbatas. Sekali lagi, hormat itu tanpa batas. Ya, taat itu terbatas. Kita tidak bisa taat kepada orang tua kalau orang tua kita mengajarkan hal yang salah. Oke ya. Siswa membagikan pengalaman. Oke ya. Pengalaman kemarin kalian sudah membagikan tentang bagaimana harta keluarga adalah harta yang paling berharga. Kita lanjut aja ya. Nah, sekarang buka materinya ya. Hal materi tentang ini. Maria. Halaman satu. Kita buka materi halaman satu. Di situ dikatakan salah satu model keluarga. Itu model. Ini patron. Ini figur. Ini contoh. Yang menjadi model kita. Adalah keluarga dari Nazaret. Apapun agamanya kita. Ini adalah contoh keluarga yang harus kita ikuti. Keluarga dari Nazaret. Itu Yusuf, Maria, dan Yesus. Oke, ceritanya begini. Ini bertunangan. Maria dan Yusuf bertunangan. Ya, sorry. Sekalipun ada namanya Maria. Ya. Jangan hanya nama saja. Tapi ikut figur Bunda Maria ini. Begitu Muli. Oke, kembali ke topik. Yusuf dan Maria sedang bertunangan. Singkat cerita. Ada informasi. Ada Gabriel datang. Malaikat Gabriel datang menginformasikan. Ke Maria. Bahwa saya Maria akan hamil. Hamil ya. Ini cerita, ini fakta ya. Ini adalah kitab ya. Biarannya bukan di lukas ya. Jelas di sana. Kita gak bisa buka. Karena kita harus ke dalam materi sedikit. Lalu diceritakan Maria ini hamil. Sedang bertunangan tetapi hamil. Ya, hamil itu roh kurus. Allah. Roh kurus di dalam. Oke. Singkat cerita. Ya, namanya ya. Ada tingkatannya. Namanya sebelum berkeluarga itu kan menikah di bawahnya. Di bawah menikah itu kan bertunangan. Bertunangan ini adalah sudah pengenalan kedua belah pihak keluarga. Pihak dari ibu, pihak dari istri, pihak dari suami. Keluarganya sudah saling kenal. Itu bertunangan. Tunangan itu dalam lingkup keluarga besar. Sudah saling kenal. Saling kenal sebagainya. Baru menikah nanti itu melibatkan keluarga, tetangga, dan bahkan gereja, jemaat. Itu melibatkan sudah umum. Kalau namanya berkata-kata menikah. Tidak hanya keluarga yang dilibatkan, tetapi pemerintah juga terlibat dalam pernikahan. Jadi ini belum kepernikahan. Ini masih ke tunangan. Sini kasih cerita dikatakan hamil. Oke. Kalau di sana hamil di luar nikah, hamil tanpa suami, itu mendapat perlakuan yang tidak adil. Atau dipermalukan, keluarga yang dicemok, kamu sebagai kepala keluarga tidak bisa menjaga anakmu. Anakmu itu di luar nikah. Pokoknya dipermalukan. Oke, Maria tahu konsekuensi itu. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Maria tetap memberikan pengertian kepada Yusuf. Kemudian Yusuf oleh malaikat memberi tanggungan informasi. Nah, singkat cerita begini. Yusuf, Maria ini adalah tunangan. Kemudian mereka menjaga yang namanya informasi itu. Sekalipun Maria hamil, Yusuf tetap tidak mau melakukan hubungan biologis dengan Maria. Sampai bayi itu lahir. Kita tetap menjaga. Sekalipun mereka menikah pada waktu itu, tetapi dia tetap tidak mau melakukan hubungan biologis. Oke, karena mereka menjaga. Oke, titik poin saya di sini adalah, ini adalah modelnya kita. Tetap menjaga kekudusan, tetap menjaga yang namanya kesetiaan. Yusuf memang sempat mau meninggalkan Maria. Tetapi Maria, Yusuf tetap kembali mau setia kepada Yusuf. Yes, Maria. Oke ya. Kembali ke topik. Maria dan Yusuf adalah salah satu model keluarga kristiani yang ideal yang kita temukan dalam kehidupan keluarga kudus Nazaret. Keluarga kudus ini maksudnya apa sih? Kudus itu tidak, begini. Kudus itu tidak sendiri. Artinya tanpa mau mendengar informasi, aku mau berumah saja, aku tidak mau berkontaminasi dengan sekitar. Aku mau kudus suci sendiri. Kudus bukan itu maksudnya kudus. Atau bermeditasi di satu tempat yang khusus, aku tidak mau berkontaminasi dengan wilayah sekitar. Bukan itu maksudnya kudus. Kudus di sini masih bertemu dengan seseorang, masih bertemu dengan orang. Tetapi tetap menjaga yang namanya ketaatan. Itu namanya kudus ya. Kudus itu tidak hanya di rumah berdoa, aku kudus begitu dan tidak. Kudus di sini seperti Maria dan Yusuf, kita pasti bertemu dengan keluarga. Kita pasti bertemu dengan masyarakat. Tetapi mereka menjaga yang namanya ketaatan kepada Tuhan. Setia, mengasihi, dan taat. Inilah kudus itu. Kudus, aku kudus, suci. Suci itu maksudnya setia. Tetap terpasangan, saling mengasihi, dan taat. Itulah kudus yang dimaksudkan di sini. Oke anak-anaknya, jangan sampai kita selama kudus itu berarti saya harus memberi meditasi. Saya harus sendiri, bukan itu maksudnya. Itulah Yusuf Maria menjaga kekudusan. Menjaga kesetiaan, ketaatan, dan saling mengasihi. Itulah kudus yang dimaksudkan di sini. Oke ya, ini adalah contoh yang kita selalu ikuti. Apakah keluarga kalian melakukan hal semacam seperti ini? Setia, saling mengasihi, dan taat. Kepada berita Tuhan. Kalau memang taat, berarti ini adalah keluarga yang bagus. Yang mengikuti model keluarga Nazaret. Oke, lanjut ya. Kita tidak lama-lama di sini. Kita langsung masuk ke pengertian. Karena target kita hari ini pengertian keluarga, dan juga macam-macam keluarga. Dan pengertian, macam-macam, dan fungsi keluarga. Itu yang kita targetkan hari ini ya. Oke, keluarga tidak lain, tidak bukan adalah kelompok. Atau kesukupuan sosial yang paling kecil itu keluarga. Di dalam masyarakat, ada keluarga. Terjadinya masyarakat itu karena keluarga, 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 adanya dari masyarakat. Oke, jadi masyarakat itu terjadi karena kumpulan beberapa keluarga kecil di situ. Sehingga terjadilah masyarakat. Oke. Jadi keluarga itulah bentuk apabila ada ikatan darah. Bentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, dan adopsi. Ya, ikatan darah. Kalian adalah keluarga, ada koko, ada cece, itu keluarga ikatan darah. Dan perkawinan, atau adopsi. Sekalipun kalian adalah anak adopsi, itu sudah terbilang keluarga. Berikutnya, seperti kita lah, kita ini kan keluarga Allah. Kita ini adopsi. Menjadi keluarga anak Allah. Berikutnya, keluarga merupakan suatu persikupuan yang berawal dari dua orang yang berbeda di sekalian. Terbentuknya keluarga juga merupakan dari suatu persikupuan yang berawal dari dua orang yang berbeda di sekalian. Ingat, berbeda. Bukan sama ya. Itu disebut keluarga. Itu definisi umum. Jadi definisi umum. Sekarang kita temukan ada yang namanya sama jenis kelamin. Menikah. Ini sudah tidak sesuai dengan fungsi apa pengertian umum ya. Oke, berikutnya. Sekarang macam-macam. Kita ke halaman dua. Oke, diantara kalian tahu enggak apa arti keluarga parsial? Salah orang yang jawab? Mungkin Widona. Widona, tahukah Widona apa itu keluarga parsial? Siapa dantara kalian? Keluarga parsial itu keluarga yang cuma berdua. Jadi suami istri tanpa anak. Oke. Keluarga parsial adalah terdiri dari suami dan istri tanpa anak. Itu namanya keluarga parsial. Ada enggak kalian temukan itu di masyarakat? Atau ya, tangga? Banyak, mister. Banyak ya? Suarga yang terdiri ayah dan ibu. Eh, maaf. Yang lama enggak bisa punya anak. Iya. Parsial. Seperti satu contoh ya, Bapak Gembala kami juga. Keluarga parsial. Tetapi dia punya banyak anak. Oke, berikutnya. Keluarga paternal. Nah, coba. Nikolas. Nikolas, apa itu keluarga paternal? Pernah dengarkan setelah ini? Coba buka audionya. Nikolas. Belum pernah dengar sih, mister. Keluarga paternal. Kalau belum pernah dengar, coba kira-kira apa ini? Terdiri yang bagaimana? Keluarga paternal bagaimana? Maaf, maaf. Maaf, maaf. Belum tahu? Belum, mister. Oke, coba Ricky. Ricky, juga audionya. Keluarga paternal itu bagaimana? Orang tahu saya, mister. Oke. Siapa yang bisa? Coba. Saya mau coba. Oke, coba. Silahkan. Jadi, keluarga paternal itu, keluarga hubungan kekerabatan. Tapi dari keluarga ayah gitu. Oke, garis ayah ya. Di sini ada dua sebenarnya. Ada paternal, ada mater-mater gitu ya. Maternal gitu setelahnya. Biasanya paternal ini kekerabatan yang hanya diperhitungkan dari garis. Atau kerabat ayah. Garis ayah. Seperti Pak John ya. Marganya pinem nih. Jadi, istri saya juga ada marganya. Tapi ketika saya punya anak, anak saya itu mengikut marga saya. Marga pinem. Anak saya nanti marga itu semua. Itu namanya paternal. Garis yang diperhitungkan hanya dari garis ayah. Itu terjadi di Sumatera Utara atau di Batak atau di Jepang itu. Di Sulawesi juga ada marga. Ya, setiap marga begitu ya. Ada marga ayah yang akan turun. Tapi di Padang, di Padang, ya atau di bagian timur ini. Saya lupa. Saya pernah dengar, tapi saya lupa tempatnya bagian timur. Itu diperhitungkan dari maternal. Dari garis ibu. Jadi ibu atau perempuan inilah yang membeli. Membeli laki-laki bayangin. Jadi yang biasanya, yang seperti ini. Yang membiayai pernikahan. Biasanya. Itu pihak laki-laki atau paternal. Laki-laki yang membiayai. Atau bisa kolaborasi. Kalau laki-lakinya gak mampu. Istrinya atau talon istrinya mampu. Mereka sama-sama membiayai. Biasanya kita paternal ini laki-laki lah yang membiayai. Kalau maternal, laki perempuan lah yang membiayai. Biasanya. Biasanya. Karena garis keturunannya lah yang akan diibangkan. Oke, kalau semenda. Semenda gimana? Semenda. Yang pertama dari keluarga cara perkahwinan. Oh ya. Ini terjadi karena perkawinan. Kita menjadi kerabat. Mr. John. Misalkan tadinya menikah dengan bangsa Eropa. Jadi ini sebelumnya tidak ada kekerabatan. Tidak ada keluarga antara saya dan istri saya. Misalkan dia orang Eropa ya. Itu terjadi menjadi keluarga karena ini. Semenda. Karena perkawinan. Tahu ya kamu disini ya. Semenda itu menjadi keluarga ketika perkawinan. Saya menjadi keluarga dari bangsa Eropa itu. Ketika saya menikah dengan satu anaknya. Akhirnya kami dari keluarga. Namanya keluarga semenda. Ini pasti dia tahu nih. Ini pasti. Keluarga berencana. Keluarga berencana itu. Membatasi kelahiran. Yang membatasi kelahiran. Artinya keluarga ini keluarga yang sehat. Sedahtera dan membatasi kelahirannya. Direncanakan. Direncanakan dan membatasi kelahiran. Oke. Pasti bahwa pemilih ada. Pasti ada konsep disini. Ada referensi. Keluarga berencana. Kalau keluarga ini. Keluarga inti. Siapa tahu? Keluarga inti atau keluarga bati? Terdiri atau siapa? Keluarga besar. Terdiri. 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 Anak-anak dan cucu-cucunya juga. Oh iya. Oke. Ada lagi? Ada lain? Keluarga inti itu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, sama adik saja. Oh iya. Keluarga inti. Keluarga inti itu atau keluarga bati. Itu hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Ayah, ibu, dan anak-anak. Itulah keluarga bati. Seperti kalian ya. Sama dengan papa, mama. Kalian. Itu keluarga bati namanya. Kalau kalian nanti misalkan Natalan. Ayo ketemu rumah nenek. Itu namanya udah bergabung semua. Anak-anak nenek kalian kan misalkan ibu-ibu kalian semua. Kumpul semua rumah nenek. Itu namanya keluarga besar. Ya kalau besar itu adalah ya mungkin seperti mamak kalian punya ibu. Ibu kalian punya kakak, punya koko. Itu kalau bergabung semua namanya keluarga besar. Kalau kalian terpisah, batin namanya batin. Seperti yang disebutkan oleh tadi sahabat, binon ayah. Terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kalau keluarga besar, terdiri dari kerabat ayah, ibu, dan sahabat lainnya. Gabung semua menjadi keluarga besar. Nah ini saya sampaikan. Penting sekali. Seringkali keluarga besar bisa menjadi pemicu. Pemicu pecahnya atau hancurnya keluarga batin. Perangkat kalian dengar bahwasannya ada pihak-pihak tertentu dari keluarga besar kita bisa menghancurkan keluarga atau sudah menghancurkan keluarga. Ada nggak kalian tahu informasi itu? Sering kan? Pihak dari keluarga besar kita merusak keluarga inti. Jadi, kata firman Tuhan jelas, kalau sudah menikah, laki-laki dan perempuan harus meninggalkan ayah dan ibunya. Ada satu dengan istrinya, ada suaminya, menjadi satu daging, jadi dijuang keluarga inti. Akhirnya harus tinggalkan keluarga besar. Harus sama keluarga inti. Karena keluarga besar itu bisa menjadi pemicu. Mertua, dan sebagainya. Bisa pemicu, pecahnya atau hancurnya, atau terjadi pencerahan. Oke, sudah pasti tidak tahu ya. Parsial, paternal, semenda, berencana, batik, besar. Kalau ada pertanyaan, pasti sudah bisa menjawab, sudah bisa membedakan ke enam keluarga ini. Ya, nanti ada pertanyaan, jangan sampai salah membedakannya. Oke ya? Oke, sobat saya tanya satu orang, dan jelaskan ke enam-enamnya dengan cepat. Tahu nggak gimana perbedaannya? Saya minta prakoso. Prakoso bisa bantu. Buka kamera apa agionya. Jelaskan ke enam keluarga ini, gimana beda-bedaannya. Oke, Pak Koso, gimana? Keluarga parsial itu seperti apa, paternal itu seperti apa dengan cepat. Keluarga parsial itu dari suami dari sini dan anak. Keluarga paternal itu keluarga dari garis darah ayahnya. Keluarga semenda. Terima kasih. 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 dan kutub masa depan. Kenapa ada orang yang hidupnya kok capek dan begitu sampai tua, dia kerja untuk makan sampai tua, bayangkan. Saya banyak temukan seperti itu. Sampai dia sudah berusia, dia masih dorong-dorong untuk cari makan hari itu. Kita kan harus berencana. Ini dia rahisianya. Kutub keturunan, kutub okultisme, kutub masa depan. Ini yang menghambat berkat. Seharusnya engkau mendapat berkat, tetapi karena kutub ini engkau tidak mendapat apa-apa. Kenapa begini? Ini salah. Karena orang tua kita dulu bermain namanya okultisme. Dia bermain okultisme. Okultisme apa sih? Misalkan ada ayah, ibu kita. Mau kaya, raya. Mau kaya, raya. Iblis. Dia minta tolong kepada iblis untuk dibantu. Iblis itu tidak bisa menciptakan berkat. Iblis itu hanya mengambil dan mencuri berkat dari keturunannya. Ayah kita, misalkan ayah Mr. Zoni, kedukun, mau kaya. Maka berkat saya diambil yang seharusnya saya terima dari Tuhan, itu dipindah ke orang tua saya. Maka saya hidupnya akan miskin. Karena berkat yang saya harus terima dipindah ke orang tua. Paham saya di sini ya. Jadi saya pun pencah keras pun tidak apa-apa. Itu berkat. Belum lagi keselamatan. Jangan orang tua saya pengen selamat. Supaya apapun selamat. Itu keselamatan yang mendermat. Dari saya, anak putrinanya. Iblis itu, maka saya akan sakit-sakitkan. Nah, itu namanya kutu putrinanya. Yang kedua itu kutu okurkisma namanya. Jadi, paham. Kutu okurkisma itu, ya, seperti saya bilang jimat. Ya, saya itu menderita. Anak saya juga menderita. Kuturkisma saya. Okurkisma. Okurkisma rame ya. Itu banyak sekali okurkisma ya. Tidak hanya jimat. Tidak hanya orang tua saya pendukun atau orang tua saya anak bukun. Tidak ada itu. Banyak sekali. Jadi, anak-anak itu yang menghampat berkatmu. Berkat keturunan. Berkat okurkisma. Satu berkat masa depan. Ya. Jadi, orang yang pernah berhubungan dengan semacam itu, maka berkat masa depannya diambil. Itu makanya kita, berkat masa depan ini, masalah berkat kita yang harus diterima. Ya, paham ya? Jadi, saya tidak mendapat apa-apa karena berkat saya sudah tidak ada. Dan berkat masa depan saya sudah tidak ada. Ya, kita berdoa Tuhan ampunnya, kutuskan kutuk keturunan, kutuk okurkisma. Memang sudah kita terputus dari kutuk-kutuk itu. Pertanyaan Tuhan Yesus, terputus. Tetapi, sayang satu belum terputus. Kutuk masa depan. Ini penting saya sampaikan kepada kalian. Kutuk masa depan ini, sekali pun dia Kristen, dia memang sudah putus namanya kutuk-kuturunan dan kutuk okurkisma. Sudah terputus ketika percaya Yesus. Tetapi, satu ini belum terputus. Yaitu kutuk masa depan. Jadi, saya temukan orang Kristen begitu-begitu saja hidupnya. Padahal dia setia kepada Tuhan. Kok begitu-begitu saja? Mungkin dulu ada kutuk masa depan itu belum selesai. Jadi, dihapuskan itu, maka Tuhan akan menciptakan berkat-berkat bahan. Karena Iblis itu tetap menagih. Menagih. Mengejar kutuk itu. Ayuh kutuk. Ketika kamu mendapat, hilang. Dapat, hilang. Dapat, hilang. Kok saya dapat berkat? Kok cepat hilang ya? Dapat berkat? Kok ada sesuatu masalah ya? Saya dapat uang, ada masalah. Saya cukup-cukupi. Ada uang. Hilang. Itulah namanya kutuk masa depan. Dapat berkat hal ini, hilang. Saya cukupkan banyak itu di masyarakat. Dapat uang, 10 juta. Tiba-tiba ada masalah. Tiba-tiba ada tabrakan. Tiba-tiba ada sakit penyakit. Uang itu harus dicularkan. Namanya kutuk masa depan. Oke, anak-anak ya. Jadi, itu harus diputuskan. Nanti kita doakannya. Di akhir saya berdoa untuk kalian semua. Oke, kembali ke topik tadi tentang ekonomis. Karena ekonomis ini penting sekali. Kenapa penting? Ini bisa menjadi pemicu. Hancurnya keluarga. Pecerai dan sebagainya. Ekonomis. Kenapa ekonomis kita terhambat? Itulah kutuk tadi ya. Kalau dalam agama lain, karena. Kalau kami kan namanya tabur tuai. Ayah-ayah menuai, ayah menabur. Jangan ditalah. Kita menuai yang sama. Fungsi status sosial ini adalah fungsi yang diwariskan. Artinya apa? Kalau ayah kita presiden. Maka kita mendapat status yang luar biasa. Status yang luar biasa di masyarakat. Jadi, kalau ayah kita adalah guru. Adalah pengacara. Adalah direktur. Kita mendapat status yang bagus. Jadi, jangan karena kita. Nama ayah kita tercoret. Ya, anak-anak ya. Jangan sampai gara-gara kita. Nama ayah kita tercoret. Tercoret. Guru. Gara-gara kita. Jadi, mari kita menjaga nama keluarga. Karena kita juga mendapat status sosial. Karena punya perut. Oke. Sekarang coba lihat alaman tiga di modulnya. Kalian punya modul atau PDF-nya. Jadi, modul PDF-nya. Nah, di situ ada pertanyaan. Menjodohkan. Menjodohkan. Dalam kolom keluarga dan fungsinya. Ya, coba lihat alaman tiga. Oke. Saya sebutkan aja. Saya bacakan aja. Makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Itu termasuk fungsi. Apa? Makan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Biologis. Biologis. Biologis ya. Kebutuhan gizi. Betul. Mendidik anak. Itu termasuk fungsi? Edukatif. Memberikan suasana yang segar. Apa? Memberikan suasana yang segar. Kreatif. Kreatif. Betul. Memberikan perlindungan. Uji apa? Protektif. Protektif. Oke. Mendapat kedudukan yang diwariskan. Status sosial. Oke, bagus. Pembentukan keperibadian atau karakter anak. Untuk mencoba. Sosialisasi. Sosialisasi. Oke. Penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fungsinya apa? Ekonomis. Ekonomis ya. Keluarga menjadi insan-insan beragama. Relius. Relius. Rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Aman, kasih sayang. Afeksi. Afeksi. Oke. Saya rasa nanti ada pertanyaan ya. Tentang. Kalau. Nanti pertanyaannya itu adalah cerita. Dan disini saya buat cerita. Si Yoni. Si Budi. Tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Berarti si Budi tidak mendapatkan fungsi. Kalian nanti tahu Budi tidak mendapatkan. Sayang. Oke sayang nih. Fungsi afeksi. Nanti gitu ya. Bisa ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Jangan sampai salah. Dan sangat. Jangan sampai. Salah masukkan jawaban. Temukan kuncinya. Tahu jawabannya. Oke. Saya tidak lama-lama disini. Kita langsung lanjut ya. Ini kalimat yang sangat luar biasa bagi saya. Semoga ini juga berpengaruhi kalimat. Luar biasa bagi kalian. Saya rasa kalian sudah tahu semua ini apa fungsi-fungsinya. Ini ya. Anak belajar dan lingkungan. Saya bacakan buat kalian. Dengarkan. Jika anak dibesarkan dengan celahan. Ia belajar mengaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan. Ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemohan. Ia belajar kentah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan. Ia belajar menyelesaikan diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi. Ia belajar menahan diri. Kalian kan namanya toleransi ya. Jika anak dibesarkan dengan dorongan. Dukungan. Ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian. Ia belajar menghanai. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan baik. Ia belajar keadilan. Karena dia mendapatkan perlakuan baik. Maka dia juga akan melakukan yang baik. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman. Ia belajar menaruh kepercayaan. Oh iya, 6 menit lagi ya. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman. Apeksi tadi ya. Aman ini nabak. Apeksi. Protektif. Ia belajar menaruh kepercayaan. Itu akan penting sekali. Nanti kalian berkeluar. Jika anak dibesarkan dengan dukungan. Dukungan. Ia belajar menenangi dirinya. Ia senang. Pak, aku membiku ini. Oke, papanya mendukung. Ia senang sekali melakukannya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang. Ia menemukan cinta dalam kepercayaan. Ini kata-kata yang sangat magic lah. Luar biasa bagi bapak ya. Sangat-sangat luar biasa. Oke. Waktunya nanti lagi. Ini kita akan bahas minggu depan. Fungsi keluarga menurut iman kristiani. Hari ini sampai mencetujakan saja kali ini ya. Yang penting kalian sudah tahu fungsi-fungsi ke sembilan tadi. Kita akan bahas fungsi keluarga menurut iman kristiani minggu depan. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan, anak-anak. Tentang kalimat atau tentang cerita yang saya sampaikan tadi. Tentang kutub-kutub tadi. Saya mau berdua berguna semua soalnya. Oke. Silahkan di apa ya. Rifat ya. Saya mau bertanya. Apabila keluarga tersebut tidak secara ikatan darah. Atau keluarga. Atau abduksi. Atau keluarga yang angkat. Mainkan secara emosional. Apakah termasuk dikatakan sebagai keluarga. Ya, menurut Kamos tadi ya. Menurut Kamos. Definisinya memang keluarga itu berdasarkan tentang pernikahannya. Pernikahan. Dikatan daging. Dikatan darah. Yang kedua adalah perkawinan dan juga adopsi. Itu yang paling diakui. Diakui oleh pemerintah. Kalau hanya sebagai emosi. Ya, mungkin tetap dikatakan keluarga. Tapi tidak dari keluarga apa ya. Inti. Batis. Hanya emosi saja. Seperti ya. Saya menganggap dia keluarga saya. Keluarga saya. Oke. Itu namanya keluarga emosi. Mungkin seperti itu ya. Keluarga kerabat. Ya, tetapi yang dikatakan dengan keluarga adalah intadi. Ya, ketandara, perkawinan, yang diadopsi. Yang, ya itulah. Yang diakui. Karena itu ya, adopsi pun ada suratnya. Kalau kita mau adopsi anak, itu pasti surat. Ada suratnya pasti ya. Ada yang mengatur semua. Mengadopsi anak dan sebagainya. Itu diakui oleh pemerintah. Oke. Hanya kalau emosi bisa dikatakan, tapi sebentar saja. Oke, ada lain? Saya mau berdanya. Apakah kutub tersebut turun keturunan yang tidak terikat darah? Seperti kepada anak angkat. Oh, tidak bisa. Itu berasakan keturunan kutub ya. Misalkan saya berbuat salah. Amakah anak saya menerima kutubnya? Anak saya menerima akibatnya. Itu harus dikatakan darah. Kutubnya begitu. Kalau anak angkat. Angkat gimana ini? Tetap ada kutub namanya kutub sumpah serapah. Ada anak angkat. Misalkan anak angkat ini dikenjahat. Kalau orang tuanya mati. Maka itu kutub sumpah serapah. Oke ya. Misalkan anak angkat pun ada opsi. Lihat keturunan anak itu. Kalau anak itu dari keturunan yang dukun, dia harus lepaskan dulu anak ini. Anak adopsi ini. Dalam artian diputuskan kutubnya. Karena kutub orang tuanya akan turun. Ya tidak bisa. Saya bikin dosa. Jumbalnya anak orang. Tidak bisa. Jumbalnya itu pasti kena anak. Oke ya. Saya rasa sudah ya. Bagaimana agar kutub dari orang tua diputuskan. Nah ini kita doakan nanti. Doakan namanya. Kita putuskan kutub keturunan, kutub kutub masa depan. Kita putuskan ya. Putuskan dalam nama Yesus. Karena darah Yesus itu tidak ada lawan. Karena darah Yesus itu. Habel dibunuh kain. Darahnya menuntut. Oke. Tapi Yesus juga dibunuh. Dibunuh oleh kekaisaran atau ketidakadilan pada waktu itu. Dia dibunuh dan mati. Dan darahnya tertumpah. Darahnya itu adalah percaya. Darahnya lebih kuat daripada darah hadir. Dia dibunuh oleh kekaisaran. Oke. Kita berdoa ya. Waktunya habis. Satu minit lagi. Oke. Kita berdoa. Oke ya. Kita doa-doa ya. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus hancurkan pengasetan. Darah Yesus hancurkan kutub keturunan. Kutub okurkisme. Kutub masa depan. Darah Yesus. Seluruh anak-anaknya Tuhan. Yang ikut Jumlah hari ini. Segala kutub keturunan. Segala kutub sumpah serapah. Kutub masa depan. Kutub okurkisme. Lepas. Dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan jalan masa depan. Darah Yesus hancurkan jalan keberuntungan. Darah Yesus hancurkan jalan berkat mereka. Segala kutub-kutub hancurkan nama Yesus. Darah Yesus hancurkan. Darah Yesus hancurkan. Terima kasih Tuhan. Berkat dari syolga. Turun atas anak-anaknya. Dimudahkan. Dilancarkan segala karir dan masyarakat mereka. Dalam nama Yesus. Segala penghalang. Penghambat. Hancur. Lepas. Darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus. Kami berdoa. Amin. Oke ya. Banyak anak saya panggil namanya yang boleh keluar ya. Karen. Terima kasih. Aksara. Terima kasih. Yang saya panggil namanya boleh keluar. Nicholas. Minona. Terima kasih. Kakak. Terima kasih. Gimas. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Mas Mister. Iya. Budi. Terima kasih. Sean. Terima kasih. Joseline. Terima kasih. Iya. Samuel. Terima kasih. Ricky. Kania. Krakorso. Terima kasih. Misar. Ketianto. Angel. Terima kasih. Daniel. Katarina. Terima kasih. Dimat. Terima kasih. Ben. Terima kasih. God bless you. Terima kasih. Terima kasih. Kembali. Samuel. Terima kasih. Giselle. Terima kasih. Terima kasih.